PISANG KAVENDIS Adalah Deni Prasetyo, warga desa Tegalwangi, kejabatan Umbul Sari Jember, Jawa Timur, yang membudidayakan pisang kavendis. Deni beralih menjadi petani pisang kavendis setelah sejumlah usaha yang ditekuninya tak berkembang karena dihantam badai pandemi COVID-19. Beruntung, pilihannya untuk berbisnis pisang kavendis kini berbuah rupiah yang menggiurkan. Bahkan sejak panen perdana, pisang kavendis miliknya menjadi buruan pembeli lokal dan supermarket di sejumlah tempat di Jember dan sekitarnya. Saat ini, Deni memiliki sedikitnya 17 ribu pohon pisang kavendis di lahan miliknya. Banyak juga yang beranggapan bahwasannya menanam pisang di kapal Jember itu sulit, tidak begitu normal. Dan Alhamdulillah pada hari ini panen, panen perdana, kita panen 150 tandan. Usai memanen 150 tandan dan masih berkelanjutan, Deni menjual pisang kavendis seharga 6 ribu rupiah per kilonya. Harga tersebut masih relatif mahal karena di Jember belum banyak petani yang membudidayakan pisang kavendis. Pisang kavendis sendiri diyakini mampu meningkatkan stamina dan imunitas tubuh, sehingga tak heran jika keberadaannya banyak diburu, apalagi di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainews, melaporkan.